Halo ko friends, disini ada soal nih. Yuk kita kerjain bareng-bareng. Pasti mudah. Pada soal ini kita diminta untuk menentukan KPK dari 6 dan 15. Sebelum itu kita bahas dulu yuk apa itu KPK. KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil ya ko friends. KPK didapat dari perkalian faktor prima yang sama yang pangkatnya terbesar dengan angka yang berbeda lainnya. Yang berarti di dalam KPK ini ko friends terdapat faktor yang sama. Tetapi faktor yang sama ini kita ambil pangkat terbesar. Kemudian kita kalikan dengan angka yang berbeda lainnya. Cara untuk mencari KPK kita bisa menggunakan pohon faktor. Pohon faktor ini yaitu membagi suatu bilangan dengan bilangan prima terkecil. Dimana bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh 1 dan dirinya sendiri. Contoh dari bilangan prima yaitu 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Maka yuk kita cari dulu yang pertama untuk 6. 6 ini harus kita bagi dengan bilangan prima terkecil. 6 ini bisa dibagi dengan 2 ya ko friends. Maka diperoleh 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Kemudian kita lanjut ke 15. Di 15 ini kita bagi dengan bilangan prima terkecil ya ko friends. 15 ini bisa dibagi dengan 3 ya ko friends. 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5. Kemudian selanjutnya kita bisa menuliskan faktorisasi primanya nih ko friends. Untuk faktorisasi prima dari 6 yaitu 2 kali 3. Dan faktorisasi prima untuk 15 yaitu 3 kali 5. Maka dari itu bisa kita cari KPKnya ya ko friends. Dan ingat kembali dari penjelasan di awal tadi ya ko friends. Faktor prima yang sama yaitu 3. Ingat ko friends bahwa tadi kita harus mempunyai faktor prima yang sama. Dan kita ambil pangkatnya yang terbesar. Ternyata untuk faktor prima ini pangkat yang terbesarnya yaitu 1 ya ko friends. Maka yang hanya kita ambil yaitu 3 pangkat 1. Dan untuk bilangan yang lainnya yaitu 2 dan 5. Sehingga KPKnya sama dengan 2 kali 3 kali 5. Kita kerjakan terlebih dahulu dari sebelah kiri ya ko friends. 2 dikali 3 hasilnya 6. Kemudian kita kali 5. 6 kali 5 hasilnya adalah. Ya benar 30. Maka diperoleh KPK dari 6 dan 15 yaitu 30. Wah sudah selesai pembahasan kita kali ini ko friends. Selamat untuk kita. Yeay. Semangat belajar nih ya ko friends. Selamat menikmati.